Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya Oh ya kali ini aku mau nunjukin tanaman bayam aku yang tumbuh di dalam pot yang ada jeruk kasturinya bayam ini bisa tumbuh begitu suburnya teman-teman karena aku kasih NPK 16 16 16 pupuk organik cair yang aku bikin sendiri terus pakai aku aplikasikan juga pelepah aloe vera atau lidah buah ya terus pakai kompos dari buah-buahan juga nah pengaplikasiannya itu bergantian ya teman-teman enggak sekaligus ternyata bisa susubur ini loh teman-teman padahal dia ini nebeng ke pohon jeruk kasturi ini Oke enggak usah berlama-lama lagi ayo kita panen bayam ini bismillah ih ternyata ya akarnya kokoh loh teman-teman Oke sedari sebelah sana ya Oh iya di tahap ini aku percepat ya teman-teman soalnya tadi agak keras mencabut bayam ini jadi ini udah berhasil aku berikan dulu akar bayam ini dari media tanam yang masih menempel ya begini bayam ini eh kira-kira tingginya tiga jengkel ya jadi nanti dua jengkel dari pucuk aku ambil ya eh sama batang-batangnya terus satu jengkel ke bawah aku biarin aku jadikan kompos ini dia setelah dibersihkan udah aku cuci batang yang agak besar aku ambil dan aku belah menjadi empat bagian kupas kulit lapisan luarnya teman-teman biar batangnya empuk nah lumayan loh teman-teman begini penampakan bayam yang udah dimasak ya langsung kami eksekusi untuk makan siang rasanya enak loh teman-teman karena baru aja dipanen rasanya manis selamat menikmati